Halo guys, salam sejahtera dan terima kasih juga masih berada di channel ini untuk menantikan info-info selanjutnya Dan bagi mereka yang baru di channel ini, sila subscribe dan like dan komen supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini Berita hari ini saya mau kongsikan kepada anda daripada berita harian Pilih terus kritik kabinet atau kerjasama pacu ekonomi tumpu masalah rakyat Akhirnya teka-teki terjawab, pembentukan kabinet kerajaan, perpaduan pemimpin Datu Sri Anwar Ibrahim mendapat berbagai pujian dan kritikan Adam menganggapnya sebagai kabinet seimbang dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik Mungkin tetapi ada juga menyatakan tidak puas hati dengan barisan jemaah menteri baru diumumkan ini Di media sosial contohnya, terdapat berbagai komen dari warganet mengkritik, menyindir dan merasakan diri mereka tertipu Bahkan, pengurusi Perikatan Nasional PN, Tan Sri Muhyiddin Yassin dengan tegas menjelaskannya sebagai kabinet paling mengecewakan dalam sejarah Tidak salah presiden bersatu itu menyuarakan pandangannya Namun, pendapat itu boleh dianggap terlalu awal dan lebih menggambarkan kekecewaannya nampaknya masih belum terubat lagi Sememangnya, bukan mudah untuk memuaskan hati semua pihak, itu bukanlah tugas Perdana Menteri Mungkin teramai merasakan Anwar mempunyai pilihan tokoh lain, lebih mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai menteri Namun, perlu diingatkan kerajaan di Ketak Kerajaan Anwar bukan kerajaan Pakatan Harapan PH yang pastinya beliau mempunyai lebih kuasa untuk menentukan sendiri siapakah barisan menterinya ini Barisan menterinya, ini kerajaan perpaduan yang pemilihan kabinet berdasarkan faktor kestabilan politik Sebagai teras utama pembentukan Dalam persepahaman, kerajaan perpaduan ini, Perdana Menteri dan semua ketua parti dalam bersepat Dalam bersepakat dan bersetuju senarai calon jemaah menteri ditentukan parti masing-masing Mungkin kita perlu melihat Persekutif Melihat lebih luas jika dahulu parti atau gabungan ini bermusuh Namun, kali ini, demi kesejahteraan rakyat Mereka sanggup mengetepikan ego dan bekerjasama atas semangat memperbaiki dan menaikkan semula nama negara Dalam membincangkan isu ini, kita tidak boleh lari daripada sebilangan Keluh kesah Rakyat tidak bersetuju dengan pelantikan Datu Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri Bagi pihak pembangkang khususnya, ini senjata boleh dimanfaatkan untuk menyerang kerajaan Manakala ada antara penyokong PH harapan mempersoalkan mengapa Anwar perlu membuat keputusan memilih Ahmad Zaid yang masih berhadapan dengan pembicaraan makamah Dalam hal ini, Anwar memberi jaminan kerajaan pemimpinnya tidak akan campur tangan dalam kes Ahmad Zaid Dan biarlah makamah menentukannya kesucian dan integratif sistem kehakiman mesti dipertahankan Perlu diingatkan selepas keputusan pilihan raya umum ke-15 PRU-15 Tidak ada gambungan mendapat majoriti hingga menimbulkan keresahan rakyat Mujurlah ketegasan dan keputusan Ahmad Zaid membantu dalam menyelamatkan keadaan sehingga terbentuknya kerajaan perpaduan Dalam misu ini, ada penganalisis politik merasakan Anwar terpaksa berhadapan, berdepan dua dilema besar Yaitu mempertahankan pendirian atau membuat keputusan berisiko demi kestabilan politik serta kontakiran Ternyata, Anwar berjiwa besar apabila begitu Komiten Dan menjunjungi tika yang dipertuan agung mencadangkan kerajaan perpaduan di bentuk Perlu diingatkan cadangan itu ditolak dahulu oleh TN Tetapi mendapat sokongan dan dukungan parti lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!